Intro Pemirsa MTV kembali bersama saya di Dialog Nasional MTV dan masih bersama Pak Arief dan juga Mas Rifki. Tadi Mas Rifki sudah saya tunda ngobrol-ngobrolnya karena saya harus lebih banyak lagi nih saya bertanya-tanya tentang pendanaan 2020-2021 di masa pandemi untuk pengembangan desa karena kan memang kalau sudah dialokasikan, bukan, kalau sudah disampaikan oleh pemerintah untuk pengembangan desa tapi ternyata harus disampaikan ke pandemi gitu ya Mas Rifki tadi penjelasannya. Jadi karena memang kita tahu bersama kan pandemi COVID-19 ini kan memang menguras banyak perhatian artinya sampai pada pengalokasian penggunaan dana desa, pada masyarakat desa itu hingga harus dialihkan fokusnya kepada COVID-19. Nah yang ingin saya sampaikan Mbak Panca, hari ini pembangunan di desa itu menurut kami di akar desa Indonesia itu sesuai dengan kajian masih kurang untuk secara penuh pembangunan di sektor pembangunan manusianya. Pembangunan manusianya untuk SDM-nya? Untuk SDM-nya, oke lah berbicara soal pembangunan infrastrukturnya sudah mulai berjalan mulai dari pavingisasi dan sebagainya sudah mulai berjalan. Tapi dalam proses pembangunan untuk sumber daya manusianya ini masih belum secara maksimal. Masih belum secara maksimal. Itu dilihat dari sudut pandangnya si akar sendiri. Belum tahu kalau dari Pak Arief ini, sudut pandangnya Pak Arief ini. Saya alihkan ke Pak Arief ya Mas Rifki, terkait pembangunan desa yang menurut dari sisinya si akar masih belum maksimal untuk SDM-nya. Tapi sebelum Pak Arief menjawab yang itu, untuk pendanaan 2021 yang saya tadi sempat bertanya sama Mas Rifki, berarti keuangan atau anggaran di tahun 2020 memang sudah direncanakan untuk pandemi atau memang harus karena memang pandemi itu akhirnya dialokasikan ke dana spesial itu Pak? Jadi tahun 2020 itu memang kebijakan, kebijakan dari pusat itu turun pada bulan Februari. Jadi ada pengalokasian bahwa seluruh desa itu harus menganggarkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi ini. Jadi otomatis itu merubah dari anggaran pendapatan desa untuk peruntukan yang sudah ditetapkan. Jadi perencanaan desa itu kan mulai bulan Juni sampai gedok bulan September. Pasca itu sampai akhir Desember gedok untuk anggaran pendapatan desa. Nah setelah semua desa, di Banyuangnya kan ada 189 desa. Ketika kebijakan dari pusat itu turun, otomatis desa-desa harus menyesuaikan peraturan tersebut dengan merubahnya, menyesuaikan dengan peruntukan dari pemerintah. Baik, terima kasih. Kalau Mas Rifki tadi juga sudah bicara masalah pengembangan desa tidak tersampaikan di sektor SDM-nya. Betul ya? Sektor pemberdayaannya. Sektor pemberdayaannya. Itu dilihat hanya di tahun 2020-2021 atau sebelumnya juga sudah seperti itu Mas? Jadi kalau bicara soal dana desa, ini kita kembali kepada historisnya itu dipayungi hukum oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 kan gitu Pak ya. Nah jadi munculnya regulasi itu, peraturan perundang-undangan itu harapannya adalah pemerintah ingin mendorong supaya desa itu mandiri. Dengan digelontorkan dari dana pusat kemudian langsung ke rekening desa. Harapannya harus mandiri begitu kan desa itu. Harapannya tujuannya bisa desa secara mandiri. Baik secara ekonomi, secara pangan, secara sosial dan sebagainya. Nah disitu mungkin saya lupa bagaimana untuk berapa persen pembangunan fisik non-fisiknya. Tapi sampai detik ini, semenjak Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu ada, pembangunan di sektor pemberdaya manusianya itu masih sangat kurang dan terkesan dikesampingkan gitu loh. Terkesan dikesampingkan? Terkesan dikesampingkan. Nah ini kenapa? Ini terbukti di beberapa desa itu tidak muncul karya-karya yang mungkin, oke lah kalau di Banyuwangi mungkin ada kemiren, ada desa-desa adat dan sebagainya. Itu muncul karena kearifan lokal. Tapi di desa-desa yang lain, ini masih belum untuk meningkatkan itunya. Nah ini yang sebenarnya fakta-fakta yang ada bagaimana pemerintah desa itu kurang untuk melakukan proses pembangunan terhadap sumber daya masyarakat desanya. Baik, Pak Arief menangkapi obrolannya Mas Rifki tadi tentang pengembangan sumber daya manusia. Kalau dari sisinya Pak Arief sendiri, sebenarnya untuk desa atau langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa untuk bisa mencukupi pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Kalau untuk infrastruktur kita mungkin masih bisa menutup mata, mereka bisa lah, jalan lah untuk setiap desa mungkin walaupun hanya sekian persen, setidaknya jalan. Yang macet, kalau kita bisa bilang macet SDM-nya ya Mas ya. Gimana Pak Arief untuk menanggapi itu? Begini, Mas Rifki, di desa itu terkait tadi yang disampaikan bahwa pembangunan untuk sektor SDM itu masih kurang, kami sampaikan itu tidak sepenuhnya benar ya. Memang secara prosentase memang masih kecil, tapi setiap tahunnya, setiap desa itu sudah menganggarkan, sudah menganggarkan di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi yang perlu kami tegankan sebenarnya bahwa proses perencanaan itu, itu semua secara partisipatif itu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat desa dalam forum musdes. Di sana ajangnya semua masyarakat desa menentukan arah kebijakan tahun berikutnya, fokusnya di bidang apa. Jadi tidak ada prosentase, prosentase bahwa fisik sekian, bahwa pembangunan sekian, tidak ada seperti itu. Semua diserahkan dalam forum musyawarah desa tersebut. Nah, menjawab dari kegalauan tadi, hasil pemantauan Mas Rifki, jadi di tahun 2022 ini memang fokusnya tadi adalah untuk pencapaian SDGs. Jadi apa sih sebenarnya SDGs itu? Adalah pembangunan secara berkelanjutan. Jadi proses teknisnya itu, ini adalah pendataan secara mikro, tidak secara makro. Jadi ketika kita ngomong kemiskinan, itu tidak boleh ngomong prosentase. Kita harus ngomong jumlah. Jumlahnya langsung ya, Pak? Jumlahnya, berapa warga yang miskin itu. Jadi tidak ada lagi nanti diketemukan bahwa kita salah sasaran. Karena warga desa yang mendata, warga desa yang menentukan dalam forum musyawarah desa tersebut. Tapi mohon maaf, Pak. Warga desa yang menentukan, warga desa yang ikut forum. Warga desa yang mendata, warga desa yang menentukan. Tapi warga desa itu kan juga di bawah naungan si pemerintah desa itu, Pak. Kan tidak semua masyarakat desa itu hadir dalam forum itu yang bisa kita tahu datanya, realnya itu seperti apa. Karena, mohon maaf ini Mas Rifki dan juga Pak Arief, yang saya tahu di desa-desa yang ada untuk pembangunan desa ini, kalau kita ambil contoh kecil, ini ngomongin masalah warga miskin ya, Mas. Itu ternyata masih banyak di desa-desa yang pemerintah desanya itu mencantumkan nama yang seharusnya jadi orang miskin, jadi tidak miskin. Itu banyak loh, Pak Arief. Gimana itu? Itu kan soal administrasi kemedudukan saja. Nah, kalau di desa itu kearifan lokalnya lebih berjalan. Jadi tahun 2021 itu ada warga desa melakukan pendataan itu berdasarkan Permendes 21 tahun 2020 terkait pedoman pembangunan dan pemberdayaan desa. Jadi tahun 2021 ini semua desa di Banyuwangi itu membentuk yang namanya tim relawan pendataan SDC desa. Tim relawan? Tim relawan. Tim relawan. Oke. Jadi mereka mendata mulai dari data desa, data KK, data RTRW itu semua didata semua. Semuanya didata sesuai dengan kenyataan realnya gitu ya Pak Arief. Jadi nanti desa akan tahu data kependudukan itu yang terupdate itu sampai berapa. Data yang miskin, karena warga desa sendiri yang mendata. Oke, begitu. Kalau untuk program pengembangan desa, tadi kita sudah ngobrol masalah sumber daya manusia yang kita tahu. Apa ya, kalau saya bilang itu mungkin upayanya sudah ada ya Mas Rifki. Cuman hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Bisa jadi dari orangnya sendiri yang ternyata tidak mau untuk mengikuti sosialisasi dan segala macam, bener gak? Mas Rifki, apa yang saya sampaikan mungkin? Jadi emang banyak faktor sih Mbak Pancar. Kalau bicara soal di sektor pembangunan manusia itu kan juga, artinya banyak faktor. Gak bisa kita ambil salah satu faktor ini karena masyarakatnya tidak mau. Dari pemerintahnya tidak mau. Dari pemerintahnya tidak mau. Ini SDGs ini sebenarnya, kalau bicara soal SDGs ini kan, kalau kami melihat Pak Arief bahasanya, ini turunan daripada SDGs Paris Agreement. Iya kan? Jadi Paris Agreement itu kan kesepakatan dari berbagai negara, membuat kesepakatan yang dulunya MDGs, sekarang SDGs. Sustainable Development Goals. Nah terus diadopsi oleh desa dengan nama SDGs Desa. Soal SDGs ini juga menarik, karena apa? Karena disitu ada 18 beds, 18 bidang, yang disitu juga kompleks. Mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa energi bersih dan terbarukan, dan sebagainya. Masih banyak lagi berarti? Masih banyak lagi, 18 item. Nah ini juga sedang lagi pendataan secara mikro. Nah harapannya sih, sederannya saja Pak Panca, SDGs Desa itu bisa terimplementasi dengan baik-baik oleh pemerintah desa, eksekutifnya, dan juga peran aktif masyarakat dalam hal partisipasi maupun pelaksanaannya. Karena memang pemerintah dan juga masyarakat juga harus saling berkesenabungan untuk mewujudkan impian lah ya, impian dari desa itu. Baik Pak Arief, selain pemberdayaan sumber daya manusia ya, pembangunan sumber daya manusia ya tadi yang ada di desa, BUMDES, ini kita ngobrolnya tentang lebih fokus lagi ke BUMDES. Ini ada program pengembangan desa, itu desa itu bisa diambil dari wisatanya, kearifan lokalnya, petani, dan segala macam. Itu untuk program di 2022 nantinya itu seperti apa Pak Arief? Jadi BUMDES itu sebenarnya kan miniatur ya, miniatur dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu ada BUMN, kalau pemerintah kabupaten itu ada BUMD, kalau pemerintah desa itu ada namanya BUMDES. BUMDES, betul. Nah, harapannya memang BUMDES ini nantinya menjadi sumber-sumber kemunculan ekonomi-ekonomi baru di tingkat desa. Nah, tadi di perencanaan tahun 2022, prioritasnya memang itu, yaitu penanganan ekonomi pasca pandemi. Pemulihan ekonomi, lebih ke pemulihan ekonomi. Jadi, di Banyuang itu hampir semua desa kan sudah ada BUMDES. Nah, tinggal bagaimana kita mereview, merevitalisasi di mana-di mana BUMDES yang belum bisa aktif. Karena menurut data kami masih prosentase 15% yang bisa berjalan dan bisa menghasilkan BAD desa. Nah, kebijakan dari PP11, hasil turunan dari UU Cipta Karya memang memberikan ruang lebih besar sekarang. Bahwa BUMDES tidak hanya legal formalnya bentuk perdes, tapi legal formalnya bisa menjadi badan hukum. Dari BUMDES itu bisa menjadi badan hukum, gitu? BUMDES sekarang menjadi badan hukum. Jadi, artinya bahwasannya pengeluaran anggaran atau penyertaan modal dari desa kepada BUMDES Itu harus akuntabel, harus dipertanggungjawabkan dan ada implikasinya secara hukum. Oh, begitu. Jadi, desa tidak lagi bisa menyertakan modal dan tidak ada dampak sama sekali. Jadi, kami butuh kolaborasi dari akar desa, masyarakat desa untuk membantu itu. Oke. Jadi, kami di sisi pendampingan, akar desa juga dari penelitiannya, serta elemen masyarakat itu. Kearifan masyarakat juga. Karena kearifan lokal itu penting, kearifan lokal itu penting. Jadi, tidak semua desa itu potensinya di laut. Betul. Potensinya diwisata. Beda-beda ya, Pak. Beda-beda. Ada juga desa yang ternyata tidak ada peta. Mungkin petani kalau desa semuanya hampir ada ya. Hampir semuanya ada gitu kalau petani. Tapi kan ada beberapa desa yang tidak ada lautnya, wisata juga tidak ada. Kearifan lokalnya mungkin minim lah, Pak Arief. Itu seperti itu bagaimana? Jadi, kalau kita merujuk Undang-Undang 6 itu bahwasannya memang desa dapat di sini. Desa dapat. Jadi, tidak wajib. Kalaupun mereka merasa tidak punya sesuatu hal yang bisa diberikan kepada pemerintah, berarti mereka juga boleh tidak ada boom des gitu ya, Pak? Boleh, boleh diberikan. Tapi akan menjadi rugi. Akan menjadi rugi bagi desa yang tidak membentuk boom des. Ketika potensi anggaran juga disuplai dari pusat, potensi kearifan lokal juga ada, maka desa kami harapkan memang membentuk boom des tersebut. Itu apakah desa-desa yang terpilih saja atau gimana, Pak? Atau semuanya? Atau boom des itu, kalau tadi dibilang boom des, semua desa dapat mendirikan boom des itu hanya desa-desa yang terpilih, yang dikira punya kearifan lokal atau semua desa bisa? Jadi, semua desa bisa. Jadi, forumnya tetap di forum musyawarah desa. Antara BPD, pemerintah desa, juga masyarakat. Masyarakat yang menentukan. Jadi, hemat kami memang ada tahapan waktu. Tidak kita ngomong kejar tayang. Kejar tayang bahwa kita harus bentuk boom des, kita harus, tapi harus dipilih betul, pengelola itu. Karena kecenderungan tadi, kami sampaikan masih 15% saja yang berjalan secara aktif. Itu karena memang termin waktunya yang belum sesuai. Dari desa di Banyuwangi sendiri, kira-kira ada berapa desa yang sudah memiliki boom des, Pak? Desa yang memiliki boom des, sekitar 184. Desa di Banyuwangi 189. Betul. Yang memiliki 184. Tapi yang aktif? Semua aktif. Semua aktif? Cuma yang bisa memberikan apa itu? Feedback bagus gitu ya. Feedback pendapatan asli desa itu sekitar 30-an desa. 30-an desa masih. Baik, Pak Arief dan juga Mas Rifki, kita akan bahas lagi masalah boom des tadi. Saya juga penasaran ini desa-desa tersebut itu bisa sampai memberikan feedback yang baik itu di sektor apa mereka. Karena kan setiap desa punya sesuatu hal yang bisa diberikan kepada daerah itu beda-beda. Mereka punya sektor pertanian, ada sektor laut atau sektor dari wisatanya sendiri kan gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa kita akan balik lagi di Dialog Nasional TV setelah judai klub berikut. Terima kasih telah menonton!